Intro DPW LDI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin menggelar vaksinasi masal bagi pelajar hingga Manula. Acara tersebut menyalurkan 1.200 dosis vaksin. Ketua DPW LDI Sulawesi Selawesi Selatan bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin mengatakan vaksinasi masal itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari instruksi DPW LDI. Abri LDI menambahkan sebagai Ormas Islam, LDI melaksanakan implementasi kesalahan sosial membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Ketua DPW LDI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin. Ketua DPW LDI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin. Pihaknya menyiapkan sebanyak 1.200 dosis dengan menyasar pelajar hingga masyarakat umum di sekitar Ponpes Raudotul Janah, Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Kesehatan Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel CKM Dr. Azhari Ramdhani mengungkapkan, pihaknya menurunkan sebanyak 60 tenaga kesehatan beserta 1.200 dosis vaksin Sinovac. Bagus, kenapa? Karena ini terbuka. Terbuka ini kita dapat menghindari terjadinya penularan COVID-19. Karena dia terbuka, beda dengan kalau kita katakan dalam ruangan. Kita harus batasi. Dr. Azhari Ramdhani berharap kerjasama antara LDII dan TNI yang dapat ditindaklanjuti dalam berbagai bidang lain seperti bakti sosial, pengobatan gratis, hingga kegiatan penghijauan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.